Intro Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location Saudara pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kawan-kawan pelaku pariwisata khususnya adalah di bidang perhotelan Kita ketahui bahwa tanggal 1 Mei adalah hari buruh internasional dan ini ada sedikit nyangkut pautnya juga terkait dengan pekerja Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan Ketua Pengurus Daerah Serikat Pekerja Pariwisata Provinsi Bali Dan juga wakil dari manajemen atau pengelola hotel untuk mengetahui bagaimana perjalanan mereka selama hampir satu tahun ini Terlebih dalam menyikapi hubungan antara pekerja dan juga manajemen atau pengelola hotel Untuk itu saudara jangan kemana-mana tetap bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location Intro Baik saudara saya sekarang sudah menjemahai Bapak Ibu Tugunante Selaku Ketua Pengurus Daerah SP Pariwisata Provinsi Bali Om suksesu Pak Putu Sehat selalu nggak panggil? Sehat-sehat Ah setunggara Yang penting sehat dulu nih sekarang Terima kasih Pak Putu atas waktunya tentunya bersama Kompas Sivi pada kesempatan kali ini Kita mau ngobrol-ngobrol berbincang sebetulnya Saya ingin tahu sih Pak sebetulnya bagaimana Ini kan Serikat Pekerja Pariwisata untuk Provinsi Bali Mungkin ini dulu deh Pak Bisa dijelaskan dulu Siapa yang bergabung di dalam Serikat SP Pariwisata Terima kasih Pak Bambang dari Kompas TV Semoga dengan kunjungan Kompas TV ke kantor SPSI Provinsi Bali ini Menjadi peluang bagi kami Serikat Pekerja di Bali Untuk menyampaikan aspirasi kami Untuk menyampaikan pendapat kami kepada pemerintah maupun kepada masyarakat Pada masa pandemi ini Ya kembali ke apa yang ditanyakan oleh Pak Bambang tadi Bahwasannya kami di Bali itu tergabung ke dalam Serikat Pekerja Pariwisata Yang ada di Badung, Denpasar, Dianyar, Karangasem, Buleleng, dan Negara Oh hampir semua sih ya? Ya kalau kita dari Provinsi itu kita mengkoordinir ke semua kabupaten Ada berapa kawan-kawan yang di dalam pengurus unit ya? Ya pengurus unit Ada berapa petanya seperti apa? Ya kalau kita di Provinsi Bali itu Kita mempunyai unit di masing-masing kabupaten Itu di Badung kita ada 39 unit Kemudian di Denpasar kita ada 7 unit Di Giyanyar kita ada 7 unit juga Di Karangasem kita ada 8 unit Unit PC-nya yang saya maksud disini Dan mereka dikelola oleh PC-PC masing-masing kabupaten Unitnya yang ada di masing-masing hotel Di masing-masing hotel perusahaan Kemudian di Singaraja itu tidak ada PC Tidak ada pengurus cabang tetapi hanya ada unit Oh Ada 1 unit kemudian di Negara ada 1 unit Wah 60-an lebih ya Pak ya? Itu ada berapa pekerja di sana? Membawai berapa kerja dengan 60-an? Kalau pekerjanya Kalau dulu kita punya sebelum pandemi itu Anggota kita itu ada 18 ribuan lebih 18 ribu? Ya Itu didominasi oleh Badung Oh kabupaten Badung Kalau di kabupaten Badung aja kita ada 13 ribu Data yang kita punya Hampir 70-an persen ya Memang Badung tempat hotel yang banyak Karena pandemi tinggal 13 ribu Dalam tanda kutip Ya Kurang lebih Setelah pandemi ini mereka banyak yang keluar Ataupun dikeluarkan Oke oke Nah dikeluarkan dalam artian mereka mengambil pensiun dini Ada yang keluar secara Karena pensiunnya sudah Ada yang di PHK juga Oke Nah oke Mungkin kita flashback sedikit ya Pak Putu ya Bisa diceritakan Pak Jadi kan ini sudah setahun lebih Dulu bagaimana pada waktu awal-awal Pandemi kan kita tidak tahu Akhirnya memang Bali lagi-lagi pariwisata Yang menjadi kena Paling-paling terasa Imbasnya salah satunya adalah Pekerja-pekerja Yang ada di pariwisata nih Terutama di kawan-kawan yang di hotel ini Kalau bisa Pak Cerita kalau kemarin Bagaimana situasi atau kondisinya itu Yang terjadi Senyatanya seperti apa Mungkin sedikit aja Seperti apa yang kita ketahui Kita ketahui bersama Bahwasannya Dari awal pandemi Kita sebetulnya tidak mengira Bahwasannya pandemi ini Berlangsung begitu lama Nah kenapa saya berlangsung begitu lama Ini aja sudah hampir Satu setengah lebih Satu setengah lebih Tahun kita sudah berada di Masa pandemi ini Nah dari awal kita Sebetulnya Sudah merasa was-was Tetapi Masih punya keyakinan Bahwasannya ada di dalam Perjalanan ini Cepat selesai Nah oleh karena itu Beberapa teman-teman Yang ada di PUK Yang ada di unit Dengan manajemen Mereka melakukan Apa namanya ya Perjanjian Karena manajemen Mau merumahkan Jadi ada pembicaraan Iya Dirumahkannya seperti apa Nah itu yang kita Tindaklanjuti Kita berikan Arahkan kepada PUK Supaya Nantinya Tidak menjadi masalah Di kemudian hari Nah oleh karena itu Kita tuntun mereka Untuk membuat Satu perjanjian Perjanjian singkat Dalam artian Kalaupun perjanjian itu Diberlakukan Cuman sebulan Dua bulan Tetap harus kita tuangkan Di dalam satu perjanjian Bentuk tertulis Ada dokumennya Antara manajemen Dengan pekerjaan Tidak Jadi waktu Dari awal Mengantisipasi itu Jadi ada inisiatif Dari Teman-teman pekerja Pengurus Bahwa Ada Kesepakatan Ada Pembicaraan lah ya Pak ya Antara manajemen Ini di awal bagaimana Yang harus dilakukan Yang terbaik Tapi kan Akhirnya manjang Nah ini perjalanan ini Terus Bagaimana Kondisi Kawan-kawan Sekarang Ya Sepanjang Kita jalani Nah kita Di dalam perjalanan Ternyata Hal ini Berlarut Nah sehingga Kita pun Kembali mengadakan Kesepakatan Dengan manajemen Bahwasannya Kalau manajemen Tidak bisa Membuka hotel Hari ini Ataupun Di bulan ini Karena Himboan dari pemerintah Di samping itu Kalaupun dibuka Toh tidak ada tamu Nah sehingga Manajemen itu Mengikuti Aturan pemerintah Aturan pemerintah Hotelnya ditutup Dan karyawannya Seperti apa Nah seperti itu Kemudian kita yang Menyarankan Kita berkomunikasi Dengan manajemen Dengan PUK kita Bahwasannya Karena ini Sama-sama kita jalani Sama-sama kita ketahui Kita buat Kesepakatan Bahwasannya Kalaupun kita Tidak digaji Akhirnya nanti Seperti apa Nah itu yang Kita sepakati Nah di beberapa teman Ada yang menyepakati Bahwa Upahnya itu Menjadi hukang Kalau tidak dibayarkan Ada yang Menyepakati Bahwa Mereka mengambil Cuti DP Yang masih ada Itu diambil Di dalam perumahan Mereka dirumahkan Dengan mengambil Cuti DP Yang masih ada Oh Uang cuti Oh gitu Jadi ini beragam ya Pak Jadi Memang Tergantung Kesepakatan Antara manajemen Dengan pekerja Di tempat PU Masing-masing Betul Kalau secara garis besar Lebih banyak yang mana nih Pak Kesepakatan-sepakatan apa Yang sekarang berjalan gitu Boleh tahu Ada yang Kesepakatannya bahwa Sisa gaji yang tidak terbayarkan Itu Menjadi hutang perusahaan Itu ada Ada yang Membayar Karyawannya itu Dengan gaji penuh Walaupun mereka tidak bekerja Di awal Di awal Saya bilang nih Supaya tidak salah Berjalan berapa bulan itu Itu 2-3 bulan 2-3 bulan Sampai 4 bulan Masih bisa Iya Nah kemudian Karena perusahaan Sudah tidak bisa memberikan Gaji penuh Nah mereka Mulai mengadakan Kesepakatan lagi Yang kita bimbing Mengadakan kesepakatan lagi Bahwasannya Ada yang digaji 75% Dengan Bekerja Beberapa hari saja Kemudian Ada yang Digaji 50% Dengan bekerja juga Tidak penuh Nah seperti itu Perjalanannya Turun 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 Terus turun Nah karena kita juga paham Kemampuan perusahaan itu Kita pahami Karena tidak ada tamu Sehingga Pengusaha-pengusaha yang kuat Itu masih bisa membayar Tetapi ada juga yang Perusahaan-perusahaan yang masih bisa berjalan Seperti Westin gitu Misalkan Nah karena mereka ada Event-event pemerintah disitu Yang mereka masih bisa tetap jalan Tetapi Dengan gaji ada yang 80% Masih ada kemampuan untuk memberi Karena memang ada masukan ya Tapi ada juga yang sama sekali tidak ada Akhirnya memang Kawan-kawan pekerjaan ini memang Tidak bisa menerima gaji Penuh ya Bahkan di bawah 50% Atau Bahkan ada yang di PHK juga Betul Kalau yang di PHK ini Gimana nih Pak kemarin Ada di awal-awal mereka di PHK dengan Gaji penuh Nah kemudian Di belakangan Mereka tidak mau mem-PHK Karena Manajemennya tidak Manajemen tidak Perusahaan tidak mau mem-PHK Karena Mereka tidak punya uang Itu alasan mereka Tidak punya uang Nah disuruhlah kita Untuk yang mengundurkan diri Mengundurkan diri Itu kita di Dan itu ada Ada yang mengambil Karena keterpaksaan Ada Ada yang mengambil Banyak yang mengambil Mengundurkan diri Dengan aturan yang Kalau pengunduran diri Kan Undang-Undang 13 Sudah memberikan Aturannya tersendiri Ini menarik Nanti kita akan Jeddah dulu Pak Butuh ya Nanti kita akan sedikit Membahasi Supaya untuk pencerahan juga Untuk pengetahuan Baik saudara Jangan keman-manan Nanti kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location Setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya